Apakah ada game ketiga atau game kedua, kali ini bakal diamankan oleh tim Alter Ego X dengan poin penuh. Yap, dan ini dia kita langsung melihat grafiknya, sudah ada Xbox yang kali ini dari Evo's Icon. Mereka nge-ban ke arah Xbox, memang mungkin kita melihat tadi bagaimana performa Xbox di game pertama ya, menjadi MVP. Tapi kenapa? Di sini Evo's Icon justru yang langsung nge-ban dari Xbox mereka sendiri. Tapi di sisi lain, Alter Ego X, mereka nge-ban ke arah Matilda. Profesor KB, kenapa dari Xbox di-ban oleh Evo's Icon? Oh, mereka seperti seolah memberikan respect terhadap teman-teman dari Alter Ego X, karena sepertinya mereka agak sedikit kebingungan juga untuk menghadapi Xbox kali ini. Xbox merupakan hero yang memang kompleks menurut itu, karena untuk menumbangkan dari Vida Garmore-nya di Light Game, apalagi dia udah punya item seperti Ice Queen One yang memperlambat juga dari sisi Power Slow Effect-nya, lalu dari Evo's Icon sendiri, mereka juga seolah ingin bermain lebih pasti. Oke, X-Morg merupakan tipikal hero yang seolah menurutku harus ditumbangkan 4 kali. Kenapa? Karena ketika dia udah punya Immortal, artinya dia punya 1 dash, dan itu dash-nya bisa menyelamatkan nyawa dari X-Morg ketika Vida Garmore-nya pecah. Immortal yang pecah, dia bisa last-insanity. Last-insanity yang pecah, dia bisa dash 2 kali. Dan itu yang membuat X-Morg sangat sukar sekali untuk ditumbangkan di dalam teamfight. Dan itu yang menurut aku membuat X-Morg menjadi konotasi fighter di sini. Dan Evo's Icon tahu bahwa fighter seperti ini memang agak sedikit broken dan membayang time dengan sangat lama. Karena apa? Karena seperti yang udah tadi kita sempat diskusikan di game yang pertama, Kalau lawannya Balmon, mungkin oke lah karena Balmon merupakan salah satu kelemahan natural juga bagi seorang X-Morg ketika berhadapan ini. Dan ada Minion, tentu Balmon akan lebih unggul karena cap dari damage scaling-nya sampai dengan 100% dan 20%. Tapi untuk Alter Ego X, dengan D-Band-nya X-Morg berarti mereka juga bisa membuka banyak potensi. Entah itu Poveus yang akan diadu, atau jangan-jangan. Mereka akan melepaskan selenanya agar Evo's Icon ke-trigger dengan apa yang dimiliki dan juga apa yang sudah dilakukan di game yang pertama. Jadi trade-nya akan diunggulkan oleh Alter Ego. Karena jujur Talia, aku melihat sekarang itu rata-rata malah kayaknya second pick itu lebih diunggulkan daripada first pick Talia. Menurut Talia gimana? Wah, i see, i see, i see. Karena dimana kalau misalnya kita menjadi second pick, kita bisa memberikan surprise pick atau meng-counter hero-hero yang memang sudah terlihat jelas dari tim yang melakukan first pick. Tapi dari Evo's Icon, mereka nggak milih ke arah Poveus, bukan ke arah Jowhead bahkan. Melainkan ke arah seorang Hayabusa. Otomatis ini dari Alter Ego X, mereka bisa mengamankan dari segi Jowhead-nya, bisa mengamankan dari segi Poveus-nya. Yang mana kalau kita tahu dari Evo's Icon, dengan adanya Poveus-nya yang dimiliki oleh Hayabusa. Ini Poveus, Demonic Force-nya bakal bisa di-trigger dengan cukup mudah. Dan X-Bog menjadi respect band terhadap Alter Ego X. Yang mana tadi kita melihat Alter Ego X dengan X-Bog-K bisa mendapatkan MVP. Apakah kali ini Alter Ego X mempersiapkan platform yang kadang-kadang mungkin bakal memainkan waktu-waktu kali ini yang justru diambil dari tangan Evo's Icon. Dan kita bakal lihat aja di sini, karena sudah ada Harley yang berpindah tangan kali ini, Ranger Mas. Wuhu, Harley-nya tentunya berada di Alter Ego X dan mungkin bakal dipakai sama Rex Lona kembali sih. Ketirin gak aku kali ya, karena di sini dari Hayabusa-nya bakal dipakai sama Iris, kemungkinan besar. Hayabusa dan Chou. Chou ini masih belum tahu apakah Chou bakal berada di sisi samping ataukah untuk seorang Bajan. Karena kita tahu Bajan adalah salah satu player inisiator. Player yang bisa melakukan inisiasi untuk tim-timnya. Umpan lambung atau ngebuka vision atau ngebuat-buat Bajan saat KP belakangnya hal itu. Tapi Kagura udah pasti untuk serang Andu. Pokoknya coba diamankan dan tidak adanya satu buah Selena yang diamankan untuk first pick kali ini, Profesor KB. Menurut Profesor, apakah akan ada Selena kembali? Menarik banget untuk pick dari Kagura sendiri ketika barengan sama Hayabusa ya. Entah ini pick Bucin atau gimana. Tapi menurut aku ini merupakan pick yang sangat amat flex banget untuk midlaner nih. Apalagi akan ada di tangan Andu. Dan membuat Alter Ego X harus mikir dua kali. Apakah ini akan menjadi Harley Jungler atau jangan-jangan ini akan menjadi Harley Midlaner. Karena kalau Harley Midlaner, dia gampang banget untuk ngetrigger pergerakan yang overturn dari serang Kagura. Dan Kagura akan pasti targeting lebih ke arah Harley yang udah ditumbangkan. Karena tentu kita tahu sendiri bahwa Kagura ketika dia terkena deadly magic, tidak selang sampai dengan 3-5 detik, dia bisa ditumbangkan dengan cepat. Tapi kalau seandainya Alter Ego X ini menjadikan satu Harley ini sebagai jungler, artinya dia harus memiliki satu late game insurance. Entah itu march man, entah itu mungkin hero-hero assassin. Tapi menurut aku, dengan di-bandnya seorang Saber, Hayabusa ini cukup free. Dan agak sedikit sukar untuk di-counter. Kecuali dengan hadirnya seorang Jowhet atau bahan Poveus seperti ini. Namun, menurut aku karena semenjak Benedetanya juga sudah di-band, entah kenapa ini physical damage-nya jadi lebih sedikit lagi untuk teman-teman dari Everse Icon. Yang menurut aku bagus banget untuk pemilihan dari Benedetanya. Dan kalau misalkan mengingat dari Uranus yang di-band, Alter Ego X berarti ingin memainkan less damage dari bagian sampingnya, tapi punya impact untuk di-teamfight. Entah, mungkin bisa saja mereka mengamankan Ruby lagi. Setelah itu mungkin midlanernya bakal ke arah high ground. Entah itu Varsha, entah itu Chang'el, atau Yif bahkan. Tapi, oh my god, kebaca. Ini ya, sebetul banget. Perubahnya ternyata di band kalian yang jermas. Dan area of effect-nya, impact-nya dibuang. Baru aja kita ngomongin soal impact di teamfight, dan ternyata Everse Icon sudah menjawab hal tersebut, dan sudah membaca apa yang ada di pikiran kita, terutama pikiran saya. Ya, sekarang di sini kemungkinan besar, Ryzel, maka penggunaan apa kita masih belum melihat apakah band, maka menjadi pilihan dari Coach Ars, juga masih mencoba untuk menunggu seperti apa yang akan adiamankan. Dan kalau menurut aku pribadi, Profesor KB, ini mungkin ya, dengan ada damage seperti ini, dari AlphaRiggo X, bisa memilih, ini nah, tandanya, apa salahnya? Ini mungkin, kalau jadi, lapu gold lane, lapu gold lane, kalau menurut aku. Aku lebih setuju gold lane sih, I mean, menangin early stage, menangin dari segi early phase-nya, tapi aku lebih setuju kalau seandainya tadi, ada satu hero lagi yang punya impact besar, let's say, Giyuzong. What do you think, kalau misalkan dari Ranger Mask, Yuzong, gold lane, menghadapi tiga hero seperti ini, karena aku menurut aku pribadi ya, mereka sangat amat butuh hero yang bisa langsung champion ke depan, lapu-lapu udah punya, battle fighter, tapi entah kenapa Yuzong kayak lebih sustain aja, dari opini pribadi itu. Emang betul, Yuzong bakal lebih sustain, Yuzong bakal lebih enak untuk memberikan damage di, terhadap EVOS icon, apalagi dia bisa ke arah belakang, tanpa adanya crowd control yang bisa dia tahan. Cuma satu trafusor kafe, melihat dari segi power ya, kalau menurut aku sekarang itu power lebih besar di arah lapu-lapu. Lapu-lapu ini kenapa lebih besar power yang pertama, damage burst yang dia berikan itu udah pasti gede banget. Ya kan? Yang kedua, dia punya adanya absorb damage, dan skill yang dia berikan itu cooldown-nya tidak terlalu lama juga, kalau misalkan di arah late game-late game sekali, ya sekitar 15 menit ke atas. Tapi untuk 15 menit ke bawah dari mulai 10 menit pun, dia sudah punya power secara nggak langsung. Altrigo X ini memberikan tumpuhan yang berat di early game, untuk tim, eh sorry, untuk seorang lapu-lapu. Karena tapi nanti sisanya di late game, ketika semua orang udah fokus terhadap lapu, para pemain dari tim Altrigo bakal bebas. Dan Altrigo X cuma butuh awareness terhadap satu orang, yaitu andu, kalau nggak tahu. Hingga Overton, memang pertama nggak kerasa, payungnya memang terlihat tidak kena. Tapi kalau udah dibuka, payungnya yang ngompertan, itu bakal menjadi bencana, dan kita bakal masuk ke game yang kedua kali ya. Yes, dan ini dia, kita sudah melihat draft pick-nya, dari kedua tim antara Evos dan juga Altrigo, dan langsung aja kita masuk ke game yang kedua. Apakah kali ini, Altrigo bisa mengamankan 2 poin penuh atas kemenangannya, atau justru Evos bisa mencegat itu dengan menculik 1 poin kali ini? Karena kita bisa lihat seperti yang tadi Ranger Mas dan juga KB bilang, kalau Lapu-Lapu akan menjadi tumpuan di sini, dan Lapu-Lapunya di area bottom lane, dia akan 1v1 situation dengan Alice. Dua-duanya, hero yang memang kalau late gamenya, kita udah nggak perlu bahas lagi, bakal tebal banget, bakal sakit banget, jadi lini terdepan. Tapi apakah Lapu-Lapu bisa mengeslow, atau mengkat pergerakan stack, dimulai oleh Alice? Karena ini kalau misalnya bisa, untuk dihalau dari Alice yang ngambil stack-nya, scaling-nya, ini bakal enak banget sih buat teman-teman dari Altrigo X. Tapi di sisi lain di area mid lane-nya, Devcoach, Reslona, Ando, dan juga Bajan, saling cicil-mencicil satu sama lain, berusaha untuk nge-clear aja, karena Little Wanderer sudah jatuh di tangan Altrigo di sini Ranger Mas. All right, betul sekali Talia, dan ternyata kali ini, kita lihat Poveus-nya, memunggung mundur sang anak kecil, ini dinosaurus-nya benar-benar, terzoning oleh seorang Poveus, yang bahkan punya best damage cukup besar, tapi, ya, kita bilang juga, altrigo-demessnya cukup mengganggu. Meanwhile, sebenarnya udah aku bilang, Bajan, kayaknya cuanya nggak akan disamping, dan betul Bajan akan menjadi inisiator yang sangat-sangat penting untuk tim Ivo Saiken. Bajan mungkin bisa mensepak siapapun, cuma untuk nge-pick core-nya, mungkin kalau ada misclick sendiri, bakal bisa jadi bencana untuk tim Ivo Saiken itu. Bahkan, gampang banget sih untuk di-immune oleh Amy Ranger Mas dan juga Talia. Ini jangan sampai sepahyur dari Bajan ini, malah mengincar karena Amy, malah menurutku target satu-satunya dari Bajan, itu adalah Rex Lona, atau bahkan Rizal, maybe, kalau seandainya Rizal-nya salah-salah step sedikit aja, dia gampang banget untuk di-pick off kali ini, apalagi di 2 menit awal, apalagi udah mulai setup turtle, dan belum ada yang mau bergerak dengan cepat ke arah turtle kali ini, karena Amy juga masih di arah battle lane kali ini, Rizal-nya lepas. Yes, betul sekali. Meanwhile, ada para pemain dari tim Alterigo, yang ternyata Zefkos lagi-lagi bersanding out, dilempar ke arah belakang, sampai Dragon sudah level 4. Ingat, Dragon punya flicker, siapapun yang mendekat dengan dia, bakal cuma diamankan, dan siapa bisa ditelun begitu saja. Sedangkan Airis sebenarnya di depan sana, dari seorang sun masih jauh, sepertinya bakal cuma dipasang timpat, bakal cuma dimakan begitu saja, akhirnya ada satu buah, terlalu berlihat, satu buah, dan bahkan Tartal diamankan oleh Sir Rexwona, poker tri-nya, berhasil diamankan, dan bahkan retri-nya, Indomerit Yekesya, tidak pernah melakukan Tartal Profesor Khabi. Oh wow, jujur aku cukup terkejut, ketika kedua retri-nya, ternyata miss kill, atau bahkan bisa dibilang, tidak mendapatkan poin yang optimal, dan itu dia tadi, satu poin kill, yang sudah aku sempat, gadang-gadang di awal, akan terjadi di bagian team fight, Kagura, kalau sedikit aja kena deadly magic, artinya dia bakal bisa, gampang banget, untuk diakumulasikan damage, tapi kali ini, kenapa dengan pergerakan yang cepat seperti ini, Alterigo, seolah ingin menangin objektif, dan Y-Force, wow, itu decision yang buruk banget, menurut aku menahan, dari gempuran yang ada, dari Sun, Lampu-Lampu, dan juga Jowhead tentunya, di early stage, seperti ini dengan burst damage kejutan, apalagi scaling, yang kita ketahui, untuk seorang Elise, dan Iris juga ter-pick off, artinya triple disadvantage, Tartal, pick off dari Iris, dan pick off dari Y-Force, mereka memiliki scaling hero, yang sangat amat baik, tapi ternyata, pick off-nya, sangat banyak dari Alterigo teman-teman, objektif game ini, jangan dilupakan, tapi dua, yang salah bajan, dan sangat sulit, Pre-Fighters cukup baik, masih menambahkan satu, untuk kankuran dari seorang Anu, dengan Flameshout-nya, tapi Ryzel memilih kekutu, terlebih dahulu, disap, dan bahkan kilis, berdapatkan oleh seorang, Drex, Lona, Y-Force, Ryzel masih mau lebih, dan satu poin, di amankan, untuk seorang Iris, tidaknya Iris, walaupun tumbang, dia mendapatkan, tetap oleh-oleh, di arah bottom lane, kali ya, Yes, ini lima, dan juga tiga, pertukaran pick-off, antara Evos, dan juga Alterigo, di mana, tapi, kali ini, Alterigo, di bawah menit kelima, mereka sudah bisa mendapatkan, satu objektif, outer turret, di area bottom lane, ini merupakan, sebuah keuntungan, akankah, Alterigo, bermain gameplay, seperti game pertama, merontoki, semua segi objektifnya, dan itu merupakan, dari, winning condition, alter ego nantinya, karena, kalau kita lihat ini, mereka benar-benar, terfokus, untuk komit ke area, tarut, 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 dan tarut, sementara ini, Tartal, yang sudah hadir, by Fruity, kali ini, nampaknya, sudah mulai dipantau aja, oleh teman-teman, dari Evos, bahkan Iris, mencoba untuk melakukan, start, apakah, akan adanya, misretribution lagi, kan, nampaknya, bakal diri saya, jangan, jangan, dan berhasil, dapatkan, chat, dan, terlalu jauh, terlalu dive-in, dan Tartal-nya, kali ini, dipegang oleh, tim Alterigo, masih, kenapa, karena Evos, saya ingin, gak mau menabrak, walaupun mereka, hilang satu dari, eksponnya, tapi, lihat Amy, terlalu cepat, terlalu kuat, dan bahkan, monsters, bangga, coba ditumpang, di ato plane, diinjak begitu saja, palanya, bajan gak punya, dual dragon, dan, undone, udah stand by position, tiga orang di atas, terlalu lama, ini, sebuah kerugian, karena, kenapa, karena, tim Alterigo pun, masih bisa mendapatkan, turret, milik mereka, karena, tidak ada cover, di arah Midland, dan lihat, shadow kill, hanya bisa dikeluarkan, begitu saja, Amin, masa karang belakang, masih ada satu kerobak, dan berhasil, menyelamatkan, hari, dari, tim Evos, dan Devos, depan sana, mencoba, membuka vision, begitu saja, udah tidak ada, ingin, over to seorang Ando, yang tandanya, dengan menunggu, terlalu lama, di ato pen, rugi bandar, untuk, tim Evos, Icon, silahkan, Thalia, Yes, dan ini dia, di area bottom line, kita melihat, bagaimana mencoba, untuk mendapatkan objek, tapi ternyata, Pofeus, di sisi lain, 1v1 situationnya, terculik, oleh Hayabusa, yang langsung, mempop up shadow killnya, Emi, lihat bagaimana, dia fokus, untuk rontok, yang taratnya, nggak, ingin mengicar ke orang, bajannya bahkan, karena bajannya, yang mengenangani, di sana adalah, Rexlona, langsung, mengendominasi, dari segi, buffnya, dari seorang Wyfer, mencoba untuk meninai, tapi ternyata, sayang sekali, udah cukup terlambat, orange buff, berhasil diambil, kali ini, dev coach, coba dicicil, diberikan penetrasi, damage oleh Iris, dan juga pendragon, tapi masih cukup sustain, 1, tukar 2, objektif tarat, dari Evos, dan juga alter ego, alter ego, memang lagi, melinding banget, tempoh permainan, bajan, mencoba berkali-kali, untuk menculik pemain, dari alter ego, yaitu Rexlona, nampaknya, tapi, sayang sekali, Rexlona, masih terlalu licin, di sini KB, aku bisa bilang, di sini sebenarnya, Rexlona malah harus, lebih berhati-hati, dengan debut magicnya, karena, tadi aku sempat, mencoba terbicara yang bagus, kali ini, master didapatkan, di dalam bottom line, connect dong, aduh, connect, langsung ditukar 1, 1, setidaknya, dari tim alter ego, berhasil mendapatkan, seorang ando, yang bakal sangat dibutuhkan, saat team fight, di arah tar-tar kali ini, udah ada Amy, di depan sana, Amy gak tahu, dengan ada seorang cow, karena Amy tinggal, berpastra diri, kalau cow tinggal, salah kick, dia bakal menang, sudah bisa dipastikan, dengan kecepatan, mendapatkan Tartal, tidak bisa diusik, sama sekali, code leading, hampir 2 ribu, di menit yang ke-7, walaupun segi point kill, mereka sama, tapi Amy, objective game yang dia lakukan, dan bahkan berbeda, satu level, dengan seorang Iris, Iris, kali ini, belum bisa meng-irish, irish, para pembeda, dari tim alter ego X, dan bakal def coach, udah punya flicker kembali, dilempar ke arah belakang, baja belum punya flicker, flicker kali ini, dikeluarkan, mau tidak mau, kalau tidak def coach bakal tumpam, begitu saja, kalau tidak, ya ini, kalau kita lihat, memang, aku setuju banget, sama Ranggermat, kalau alter ego, bermain objective game yang sangat aman, tapi dari sisi lain Amy nya, hampir tidak terjuling, masih bisa selamat, tapi dari area depan, sudah ada peluatan, yang berpop up, bajannya sekarat, dan harus tumpam, waifers, menjadi incaran, mencoba untuk kembali, ke belakang, dengan adanya flying blood, wintar tersebut di pop up, masih ternyata, enggak kuat, untuk menang damage, dari seorang Amy, gempuran lagi-lagi, untuk mengincar, karena seorang, barat sampai langsung, dikit, Tona welcome, dia juga flik out, karena tarat, Amy nya tubang, masih bertukar shift, kali ini, tapi lihat, bagaimana alter ego, dari Lex Lona, mencuri, satu lagi tarat, di area mid lane, ini alter ego, mereka seperti tahu, tugasnya masing-masing, yang satu, buying time, yang satu, melihat di space, langsung melakukan, split push, di sini Ranger Mas, iya, lihat Rex Lona, lagi-lagi, karena, dia, sejujurnya, itu dia, dewa penyelamat, bagi teman alter ego, jujur, berkali-kali, semua point, coba didapatkan, tapi ternyata, lihat dari, menjadi, juga pokoknya, sudah mulai masuk, pre-fighter, juga pun telah dikeluarkan, Pentagon masih bisa bertahan, dan banyak kali, di arah bottom lane, monster menjadi, bulan-bulan keluarga, 4 point kali ditumpangkan, sedangkan, Pentagon masih bisa bertahan, di arah top lane sana, mencuri mempertahankan, satu, dua turut yang ternyata, tidak berhasil, dan setidaknya, walaupun, gak bisa menambahkan, satu turut, tapi, Pentagon masih bertahan hidup, sampai saat ini, kalau menurut aku pribadi ya, ini, Rex Lona, penyelamat, bagi teman alter ego, ketika mereka sedang, kawan-kawannya dirahi, ketika teman-teman, yang suka mencoba, untuk bernafsu, tapi lihat, dari seorang Rex Lona, sadar diri, gak lupa daratan, objective gaming is, the key, Talia. Iya, ini memang, kalau kita lihat, dari game pertama ya, objective gaming ini, yang membuat winning condition, dari alter ego, dan nampaknya, mereka ingin, untuk melakukan, gameplay yang sama, karena tadi, di area mid lane pun, Emy nya fokus, karena tarat di, cuekin aja gitu, bajan, bahkan, mencoba untuk diusir aja, oleh Rex Lona, walaupun, dia gak terpik off, tapi itu bukanlah, permasalahan yang cukup besar, karena alter ego, mereka fokus, karena objek, apa-apa yang terjadi, Iris nya, ternyata diculik, di area bawah, oleh seorang Harley, nampaknya, tapi di sisi lain, mencoba untuk dipaksakan aja, di area mid lane, akan terjadi team fight, karena pendragon, yang nampaknya, masih terlalu sustain, ringgir mas, oke, tapi ternyata, di sana, Ando masih jawab, teman-teman, yang mau terkembalikan keadaan, Razer, tertarik, Ando, berhasil membuat, Razer terlupa di sana, tapi Emy nya, lihat seorang diri, mencoba mungkul, seorang pendragon, dan bahkan Emy, mundur karab belakang, ini tadinya win condition, untuk tim mata di go, tapi ternyata, mereka betul-betul, gak mau ngelepasin Ando, dan akhirnya, Ando harus dijemput, oleh kawanan dari TV, Force Iken, sedangkan, Lord terbuka dengan sangat bebas, mereka tidak mau melakukan Lord, untuk kali ini, silahkan Profesor KB, ya kalau Lord, sebenarnya Alter Ego, bahkan kurang dari 10 detik, mereka bisa mendapatkan Lord, apalagi dengan hadirnya Sun, tapi Alter Ego X, kali ini mereka hanya, play around, mereka cuma benar-benar, by the time, lihat siapapun yang dimakan, pasti akan ada objek, yang ditukar, dan Monster, dia cuma nahan badan di depan, dan ini bisa dibalikin teman-teman, bisa dihajar, dan team fightnya masih berlanjut, karena apa? karena teman-teman dari Alter Ego X, benar-benar memaksa, oke, tapi kali ini kita kembali, lihat ada Prevator sekarang, belakang Ando, udah gak bisa lagi, untuk bertahan, udah tidak punya play, Fendragon harus ditubahin, begitu saja, segera M1 telah dikeluarkan, tak ada yang Ipost, yang pernah juara di M1, dan para pemain dari tim Alter Ego, mereka masih mau lebih, atau mau dilempar, menuju ke arah belakang, harus didapatkan, di KT begitu saja, tidak boleh dikasih pulang, karena lihat para pemain dari tim Alter Ego, mencoba memaksakan endgame, dan Detsense, Dede bercana, Alter Ego, mencoba untuk menge-endgame, langsung gak beli apapun yang terjadi, dan poin penuh, diamankan oleh tim Alter Ego, go, 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 iya sih, ini false icon, sayang sekali, tidak bisa menahan, gempuran dari teman-teman Alter Ego X, yang mana Alice-nya, walaupun dia berhasil mencuri satu poin, ke offer kill, atas jawab, diarebelah tapi, base-nya sudah terbagi, Rauh, ada badut, astaga, wow, akhirnya,